diubah lebih dari 300 produk nanti akan fail soalnya batasan dari tokpad itu cuma 300 produk aja hai hai akhirnya balik lagi di channelnya klopot hari ini kita mau bahas soal fitur split mask upload untuk tokopedia ya kalau teman-teman main di tokopedia pasti udah tau dong ya tokpad punya batasan upload perharinya padahal seringnya kalau scrap produk itu bisa sampai ribuan nah split mask upload ini adalah tambahan fitur buat teman-teman yang pengen pakai mask upload tapi males ngedit manual dan membagi datanya untuk beberapa kali upload jadi habis scrap teruskan di split datanya kalau udah bisa langsung di upload ke tokpad pakai mask upload semua ini otomatis ya ingat oke langsung aja ke caranya pertama kita buka dulu klopot launchernya terus masuk ke menu collection dan pilih collection yang mau di upload disini sudah saya siapkan ya kita tunggu proses loadingnya nah kalau udah kita klik open with dan pilih export kalau udah nanti di bagian target diubah ke tokopedia mask upload terus untuk produk datanya pilih semua produk dan kita lanjut ke masukkan template nya template sendiri diambil dari masing-masing toko ya nah kalau udah lanjut atur kategorinya bisa lewat set mapping atau kategori alternatif untuk contoh kali ini saya pakai kategori alternatif ya nah kalau sudah terisi semua kita lanjut di bagian etalase kalau sebelumnya udah ada etalase bisa dipilih ya selanjutnya bagian pre-order ini bisa diisi bila perlu kalau pengen produknya dibuat pre-order maka disetting ya kalau regular disetting aja tidak nah habis itu centang split hasil data export maksimal split produknya per 300 produk jadi diubah lebih dari 300 produk nanti akan fail soalnya batasan dari tokpad itu cuma 300 produk aja kalau udah semua klik save to directory ini fungsinya buat menyimpan hasil dari export tersebut kita bikin foldernya dulu ya di file explore biar nggak bingung saya kasih contoh pembuatan foldernya klik file explore pilih lokasi penyimpanan terus klik new folder kalau udah kita buka folder tersebut dan di copy link foldernya nah di bagian ini di copy terus kalau udah kita paste di bagian save to directory dipaste disini terus buat bagian gunakan cloudinary ini nggak usah di centang habis itu klik export data dan tunggu dulu sebentar lama atau nggaknya loading ini tergantung dari jumlah produknya ya nah kalau udah sukses maka bakal muncul top up hijau disitu akan tertera nama folder penyimpanan hasil export tadi ini saya coba cek foldernya dan udah masuk hasil export yang saya lakukan tadi wah keren banget kan nah kalau udah nanti kita tinggal upload langsung aja ke Tokopedia nya pakai emas upload seperti biasa ya oke sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube robot agar nggak ketinggalan tutorial lainnya ya see you